Intro Salam saudaraku yang seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus Salam penuh kasih dan sukacita di dalam persekutuan kita bersama Meskipun melalui media sosial Namun Tuhan dapat memakai sarana apapun Untuk berbicara dan menjamah kita semua secara pribadi Mari kita membuka hati dan pikiran kita Untuk mengawali renungan verman Tuhan malam ini dengan berdoa Bapak kami percaya engkau ada bersama kami malam ini Kami percaya engkau bisa memakai sarana apapun Untuk berbicara kepada kami Kami adalah domba-dombamu yang mendengarkan suaramu Kami membutuhkan pengarahan dari gembala kami Agar kami bisa mengetahui arah yang harus kami tuju Tuntunlah kami ke padang yang berumput hijau dan air yang tenang Dan segarkanlah jiwa kami dengan vermanmu yang sebentar lagi akan kami dengar Berikanlah pengertian di dalam hati dan pikiran kami Agar kami bisa menangkap isi hatimu dan melakukan kehendakmu Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amen Pembacaan ayat Alkitab untuk renungan malam ini Diambil dari Lukas 14 ayat 25-26 Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya Sambil berpaling ia berkata kepada mereka Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan Bahkan nyawanya sendiri Ia tidak dapat menjadi muridku Ayat Alkitab tersebut terdengar sangat keras Apakah Tuhan Yesus yang penuh kasih mengajarkan kebencian? Bukankah hal ini kontradiksi dengan pengajaran-pengajarannya? Vermantuan berkata bahwa Tuhan adalah kasih Dan sampai selama-lamanya Ia adalah kasih Ia tidak mungkin mengajarkan kita untuk membenci sesama kita Bahkan Tuhan mengajarkan kita Agar menghormati orang tua kita dan memelihara seisi rumah kita Bapak, ibu, istri, anak-anak, saudara laki-laki, saudara perempuan Bahkan nyawa sendiri adalah hal-hal yang biasanya paling dikasih oleh seseorang Namun, kasih kepada mereka harus menjadi seperti kebencian Apabila dibandingkan dengan kasih kepada Tuhan Kita harus mengasihi Tuhan Jauh melebihi kasih kita terhadap keluarga kita Dan bahkan nyawa kita sendiri Tuhan adalah Allah yang cemburu Yang tidak ingin kita memiliki kasih terhadap orang-orang Atau hal-hal tertentu di dalam hidup kita Melebihi kasih kita kepada Tuhan Jika demikian Maka orang-orang atau hal-hal itu Akan menjadi berhala atau ilah di dalam hidup kita Hal ini sesuai dengan perintah pertama Dari 10 perintah yang diberikan Tuhan kepada Musa Dalam keluaran 20 ayat 3 Jangan ada padamu Allah lain dihadapanku Mengutamakan Tuhan adalah yang pertama dari 10 perintah Ini memberi tahu kita bahwa mengutamakan Tuhan adalah hal yang sangat penting Sehingga diletakkan sebagai perintah yang pertama Mengasihi Tuhan juga diberikan sebagai perintah pertama dalam perjanjian baru Yang diberikan oleh Tuhan Yesus Matius 22 ayat 37-38 Jawab Yesus kepadanya Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama dan yang pertama Mengutamakan Tuhan dan mengasihi Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidup kita Akan menjauhkan kita dari perilaku-perilaku yang berdosa Sebab di tempat di mana Tuhan tidak diutamakan Terdapat banyak sekali kejahatan dan dosa Tidak mengutamakan dan mengasihi Tuhan Pasti akan menuntun kepada kehidupan yang jahat dan berdosa Seperti yang selalu terjadi kepada bangsa Israel Hakim-hakim 2 ayat 10-11 berkata demikian Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain Yang tidak mengenal Tuhan Ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Dan mereka beribadah kepada para baal Saudaraku Mengasihi Tuhan sebagai yang terutama dan yang pertama di dalam hidup kita Adalah pengajaran yang paling penting dari Tuhan Yesus Kristus Sebab hal itu menjadi fondasi dari hal-hal lainnya yang kita lakukan Kita tidak mungkin mengasihi sesama kita Apabila kita tidak memiliki kasih Tuhan di dalam kita Kita tidak mungkin mengampuni sesama kita Apabila kita tidak memiliki kasih Tuhan di dalam kita Kita tidak mungkin taat kepada perintah-perintah Tuhan yang membawa kehidupan Apabila kita tidak mengasihi dia Dan kita tidak mungkin menjauhi dosa apabila kita tidak mengasihi Tuhan Saudaraku yang terkasih Marilah kita menjadikan kasih kita kepada Tuhan sebagai yang terutama dan yang pertama di dalam setiap bidang kehidupan kita Mari kita satukan hati kita untuk sama-sama berdoa menutup perlindungan ini Bapak Sorgawi, Allah yang penuh kasih dan belas kasihan Engkaulah sumber pengharapan dan damai sejahtera kami Kedalam tanganmu kami serahkan seluruh hidup kami karena kami mempercayaimu Bapak, kami sudah mendengarkan firmanmu dan firmanmu telah menjadi berkat di dalam hidup kami Terima kasih karena telah mengingatkan kami untuk mengasihi engkau sebagai yang terutama dan yang pertama di dalam hidup kami Kami memenjaga fokus kami tetap tertuju kepadamu dan berjalan di dalam kehendakmu dengan penuh rasa takut dan hormat akan engkau Terima kasih buat kasih dan kebaikanmu yang melimpa di dalam hidup kami Kami membawa istirahat malam ini ke dalam tangan perlindunganmu Sebab engkaulah gunung batu dan kota benteng kami Engkaulah induk raja wali yang menaungi kami di dalam kepak sayapmu Terpujilah namamu yang kudus ya Tuhan Kami membawa juga bangsa Indonesia di dalam doa kami Kiranya engkau meletakkan bangsa kami di dalam telapak tanganmu dan memberkati Indonesia Kiranya engkau mencurahkan kebangunan rohani di dalam diri orang-orang percaya Sehingga tercipta atmosfer rohani yang memancarkan terang Kristus di Indonesia Pakailah anak-anakmu menjadi alat kerajaanmu di Indonesia Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih